Intro Dalam kurun waktu 72 tahun pemerintahan Republik Indonesia, perempuan telah menorekan berbagai capaian prestasi, khususnya di bidang politik. Perempuan Parlemen kali ini akan mengulas mengenai perempuan-perempuan yang berkiprah di bidang politik dan merupakan putri serta cucu dari pahlawan nasional. Ikuti terus Perempuan Parlemen bersama saya, Ratna Hapshari. Siapa tak mengenal sosok Yohannes Leimena, pahlawan nasional yang merupakan dokter yang aktif dalam organisasi Yong Ambon. Ia ikut mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Perhatian Leimena pada pergerakan nasional kebangsaan semakin berkembang sejak saat itu. Bahkan mendapat amanah sebagai pembantu presiden antara lain. Menteri Muda Kesehatan pada masa Kabinet Syahrir, Menteri Kesehatan pada Kabinet Amir Syarifuddin, Menteri Kesehatan pada Kabinet Hatta, Menteri Kesehatan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat, hingga Wakil Perdana Menteri II, merangkap Menteri Koordinator dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada Kabinet Wikora II, 24 Februari 1966, hingga 28 Maret 1966. Jiwa patriotisme, dokter, dan sekaligus pejuang ini pun mengalir dalam diri sang putri, Melanie Leimena Suharli, sosok perempuan yang selalu bekerja dari hati untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Yohanes Leimena, sosok pahlawan nasional yang mewariskan jiwa nasionalisme dan politiknya kepada salah seorang putrinya, yaitu Ibu Melanie Leimena Suharli. Kita langsung berbicara dengan Ibu Melanie Leimena. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana ini kesibukannya? Kami nggak apa-apa ini, tim perempuan parlemen ke sini. Nggak apa-apa, kebetulan juga sekarang lagi masa reses kan, jadi belum ada rapat-rapat yang harus saya hadiri. Biasanya sibuk sekali ya Ibu ya? Ya, namanya juga anggota DPR kan, Lapi Rakyat. Betul. Ya, harus sibuk lah. Pada saat reses, tentu saja ada kunjungan kerja, kemudian kunjungan spesifik. Kemana saja Ibu, biasanya Ibu? Kalau kebetulan ini masa reses ini, ada kunjungan kerja saya ke Bali. Tapi setiap kali mesti ditawarkan, kita ada juga di komisi 6, ada beberapa anggota demokrat, sehingga kita berbagi yang satu kemana, satu bulan yang mana. Jadi tetap ada sinergi ya, di dalam satu kepartain, partai demokrat, partai yang menanggi Ibu? Iya, kita harus kompak ya, kalau nggak kompak kan, juga nggak satu suara, karena kita juga harus mengikuti apa yang diitukan oleh, dikasih guidance sama fraksi. Ibu, Ibu benar-benar mengetahui, benar-benar memahami, masalah fraksi, masalah partai, apa yang membuat Ibu mau terjun di dunia politik ini Ibu sebenarnya? Sebenarnya kan orang ada yang bilang, politik itu kotor, apa gitu ya. terus perempuan itu ragu gitu masa politik. Sebenarnya saya kalau di dalam hati saya untuk politik kotor dan ragu, sebenarnya nggak ada gitu, cuman pada waktu itu belum ada kesempatan aja, karena saya dari kecil, pada suatu saya lahir, ayah saya udah jadi negeri kesehatan. Jadi, apa namanya, para yang, dan ayah saya juga pendiri partai ya. Betul. Sehingga orang partai, ataupun orang-orang eksekutif, dan maksudnya segala kalangan tuh selalu datang ke tempat rumah ayah saya, waktu itu di Tegu Umar. Jadi, saya udah melihat dari kecil bahwa pertemanan dari berbagai macam partai, berbagai macam golongan, maupun agama, ada di situ, dan saya ngeliat tergantung kita yang ternyata sebagai, kalau mau terjun ke politik tuh, kita tujuannya apa gitu. Karena politik tuh nggak kotor, justru politik tuh untuk alat, bagaimana kita bisa membaktikan diri untuk masyarakat sebenarnya. Siapa sosok yang menginspirasi ibu, sehingga mau terjun ke dunia politik, bahkan berani untuk mengatakan bahwa politik itu nggak kotor kok, bahwa perempuan bisa kok terjun ke dunia politik, siapa yang menginspirasi ibu? Sebenarnya ya ayah saya, karena saya dari kecil ya, saya dulu ngeliat ayah saya seorang politikus, tapi karena latar belakangnya juga ilmuwan ya, jadi dokter ya, jadi ayah saya juga ke masyarakat, kita dari kecil juga udah biasa, apa namanya, menyapa masyarakat, dari mulai yang masyarakat bawah sampai pun atas, karena kebetulan ayah saya punya jabatan gitu. Kebetulan ibu saya semang terjun ke sosial, bidang sosial, jadi saya dibawa sama ibu saya, untuk juga ibu saya aktif, tapi itu namanya diperwari, jadi persatuan wanita Republik Indonesia, dan ibu saya aktif sosial, dan juga menyapa masyarakat bawah gitu, jadi saya biasa untuk mau ke atas, mau ke bawah, udah kayaknya biasa aja terjantung kita, ada kesempatan atau ada apa namanya, ada yang menawarkan gitu, sehingga saya biasa aja gitu, nggak yang sesuatu yang kaget, jadi maksudnya saya baru terjunnya belakangan ini ke politik, itu bukan saya nggak mau berpolitik, cuman belum ada kesempatan dan belum ada yang waktu itu menawarkan. Kesempatan itu datang dari Demokrat, apa yang membuat ibu memilih partai ini, membuat ibu jatuh cinta pada partai ini, dan sampai saat ini ibu masih berkiprah, melakukan yang terbaik, menyerap aspirasi rakyat melalui partai Demokrat. Kebetulan partai Demokrat kan, ininya sekarang tagline-nya juga, apa namanya, peduli, menyerap aspirasi, dan memberikan solusi ya, jadi itu tagline-nya, itu yang saya rasa pas. Tapi sebenarnya, yang ngajak saya tuh, bukan langsung dari, apa namanya, partai Demokrat yang secara keseluruhan, jadi kebetulan saya aktif di Kadin, dan itu ada teman Kadin, yang sudah masuk sebagai pengurus Demokrat, dia mau bujuk-bujuk saya, untuk masuk ke partai, tadinya saya bukan anti partai, tapi ah nggak mau aja masuk gitu, tapi karena di bujuk-bujuk, terus sampai dua hari berturut-turut di telepon-telepon, akhirnya yaudah deh, terus karena saya lihat, waktu itu kan ada dewan, sebagai dewan pembinaan, Pak SBI, terus saya ngeliat, Pak SBI itu toko yang santun, terus cerdas, dan dia mengutamakan soft power, jadi saya pikir ini kayaknya sesuai nih, sama ayah saya, ayah saya juga selalu di kalangan itu, dia terkenalnya dengan kata-kata, risteh, 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 jadi risteh tuh bahasa Belanda, kalau di Indonesia itu tenang, 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 jadi ayah saya selalu menjadi sosok yang menenangkan, kalau ada apa-apa, nah makanya waktu itu Bung Karno, ini merupakan cerita ya, karena saya nggak langsung denger ya, itu menceritanya kalau lagi bunda atau apa, selalu ayah saya dipanggil untuk, apa namanya, berdiskusi, jadi untuk menenangkan, jadi berbicara mengenai aspirasi, aspirasi apa yang sering disampaikan oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak kepada Ibu Melani, baik di Dapil, maupun pada saat Ibu Melani ke, keluar, ke kunjungan kerja kemanapun, itu perempuan-perempuan tuh sering curhatin apa sih, Ibu Mel? terutama kalau saya karena, apa namanya, komisinya ya, tergantung komisinya, kalau saya kan komisi 6, mitra yang tentunya, Kementerian Koperasi, BUMN, Perdagangan, Perindustrian, dan BKPM, jadi lebih ke arah saya, sebagai, saya dianggota komisi 6, jadi itu kan lebih, lebih ke arah, dunia usaha, yang sebenarnya memang, cocok dengan, dunianya Ibu, dunianya saya, saya lebih kalau Dapil, saya lebih ke arah, disini potensinya apa, perempuan-perempuan udah usahanya apa, untuk meningkatkan juga, usaha mereka, saya pikirkan dengan dia, apa namanya, yang mempunyai usaha, dia bisa sejahtera, dan perempuan juga, nggak usah keluar rumah kan, bisa home industry, jadi dia bisa, malah mensejarakan dirinya, keluarganya, mungkin masyarakat sekitarnya, jadi konsen saya, sebenarnya lebih ke arah itu, gimana perempuan-perempuan di sana, mengangkat potensinya, di daerah masing-masing, tapi ya ada yang, misalnya, yang mengadu bahwa, ada kekerasan, dan merupakan, tetap ada ya, tapi itu bisa kita serap, dan kita bisa bilang, bahwa sekarang, udah ada undang-undangnya, sih, bisa langsung mengadu, kepada, yang berwajib, ya, yang berwenang, misalnya ke polisi, dan sebagainya, jadi, bisa curhat ke sana, nggak usah takut, gitu, paling saya, selalu menanyakan, gimana, perempuan di sini, dan kalau ada yang, masih ragu politik, tentunya saya akan bilang, nggak usah ragu, perempuan harus banyak juga, ke politik, selain nggak langsung, misalnya, langsung terjun, seperti masuk DPR, apa DPRD, tetapi dia, mengetahui politik, jadi bukan buta politik, jadi dia lebih, melek ke politik, melek ke politik, jadi itu yang lebih, kalau, di, apa namanya, di luar dari, komisi 6 ya, mengenai perempuan ya, tentunya saya selalu, dan saya juga punya, organisasi di, ini, di, apa namanya, parlemen, kita namanya, Kalkus Perempuan, Parlemen Indonesia, oh, ibu tergabung dalam Kalkus Perempuan, Parlemen Indonesia, kebetulan saya jadi, salah satu presidiumnya, kita ada presidium berlima, ada yang dari, Demokrat, Golkar, PDIP, terus ada yang dari DPD, dua orang, kita berlima, jadi presidium, dan membawahi, perempuan-perempuan yang, ada di parlemen, tapi saya juga, ikut masuk, organisasi KPPI, Kalkus Perempuan Politik Indonesia, jadi, perempuan-perempuan, yang di luar parlemen, tapi, berpolitik, apa namanya, ingin mengetahui tentang politik, dan, gak alergi gitu, tentang politik, jadi belajar mengenai politik, iya, mengenai politik, dan, barangkali ada potensi-potensi, dia juga kalau keinginan, untuk masuk, aktif di, atau masuk, untuk ikut di, Vilek ya, Vilek misalnya ke DPR, atau DPRD, jadi, kita, menggali potensi perempuan, harus, gimana caranya, untuk nanti, kalau mau ikut campanya, dan, bersama-sama belajar di dunia politik, iya, gitu, jadi, ada dua, KPPR dan KPPI, itu, yang satu, emang bener-bener, mengajar, apa, mengajak, perempuan di seluruh Indonesia, karena, PPI, Indonesia, ada, ada KPPI di, di KI, ada yang di jabat, jadi, seluruh Indonesia, itu menggugah, perempuan-perempuan, jangan, takut politik, jangan, takut politik, tapi, marilah sama-sama, kita, apa, mengerti, dan, kalau mau terjun, mau di eksekutif, mau jadi legislatif, maupun, legislatif, silahkan, gitu, karena, siapa lagi yang bisa memperjuangkan perempuan, kalau bukan perempuan itu sendiri, iya, betul, kita minta, 30%, ini masih, kota perempuan di DPR, tapi, kelihatannya masih, di bawahnya, ke pemilu, enggak, jadi, tetap 30% untuk, caleg, oh, caleg ya, jadi, kayak, jadi, yang berlaku yang, yang dulu, jadi, tidak, belum ada perubahan, tadi yang kita minta, 30% kuota, langsung dikasih, nah, tapi, belum disetujui, jadi, kita masih, 30% untuk caleg, ya, itu, perjuangan, dan, kita minta, bukan 30% aja, tapi, 123, ada, perempuannya, jadi, sistem gitu, satu, nomor ulut 123, itu harus ada perempuannya, dan, kita ngembang usahkan juga, kemarin, 30% untuk, perempuan di, nomor ulut 1, tapi, itu, belum, bisa aja, diusahakan di partai, masing-masing, tapi, tidak merupakan di undang-undang, di undang-undang, masih, 30% kuota, untuk, caleg, jadi, tidak hanya perjuangan, di komisi 6, tapi perjuangan, untuk perempuan-perempuan, di parlimen, ibu melakukannya, ibu melakukannya, ada, ada usaha apa sih, yang bisa dilakukan di daerah ini, itu perempuan-perempuan di sana, semangat, atau malah, gak usah bu, saya kan, hanya ibu rumah tangga, ada gak, yang minder-minder gitu, seperti itu, itu ada gak sih, masih ada di Indonesia ini, adanya gini, apa namanya, masih, nanti saya jual apa, jualnya laku gak, jadi masih, masih bingung, masih gali, ibu, maksudnya, misalnya senang masak, gak usah langsung, punya catering gitu, tapi ibu bisa masak, satu macam aja, itu bisa ibu, tawarkan ke catering yang besar, jadi, sinergi antara, usaha kecil, dan usaha besar, jadi, saya selalu punya, UKM, IKM, dan saya, karena sudah, terjual di komisi 6, sehingga ada juga, kerjasama dengan, kementerian-kementerian, baik perdagangan, perindustrian, koperasi itu, membina, UKM, IKM, karena, IKM itu kan, yang memproduksi barang-barang, dia bisa diem aja, di home industry, tapi yang memasarkannya, para UKM, tapi, UKM bisa juga menjadi, IKM, gitu, nah itu, kita, dan yang katanya, sistem pemerintah akan, apa, menggalakan, of of ya, one village, one product, nah itu, karena dari saya DKI, saya selalu, menggali potensi yang ada, di DKI, usaha-usahanya apa, ya, saya lebih ke arah, home industry, karena saya pikir, kalau perempuan kan, nanti kalau keluar, mungkin harus jaga anaknya, siapa yang jaga, jadi dia lebih, karena, industri rumah, ya, home industry, itu, kita angkat, senang juga, misalnya, ini batik yang saya pakai, ini produksi, dari binaan saya, batik terogong, atau apa, Ibu, itu, batik terogong, maksudnya, daerahnya, batik di daerah terogong, terogong, itu Jakarta, Selatan, tapi, batiknya batik betawi, ini, 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 corak-corak betawi, itu harus diangkat, ini yang Ibu pakai sendiri, ini corak betawi, terus nanti, kan ada makanan betawi, yang terkena, roti buaya yang gede, ya, roti buaya yang biasa, kalau mau lamaran, atau apa itu ya, itu kenapa buaya, karena buaya itu, dianggap setia, kawinnya cuma sekali, buaya justru malah setia ya, iya, bukan buaya daerah ya, bukan buaya daerah ya, oh gitu, jadi, setia, nah, saya pikir, kalau dipasarkan gede itu, kan sekali-sekali, karena itu, saya mengajarkan, dia bikin roti yang kecil, jadi buayanya tapi kecil-kecil, sehingga dia bisa memasarkan, terus masyarakat juga tertarik buat beli, karena harganya lebih murah kan, dan misalnya, tadinya, akhirnya dia bikin, cuma dia bisa jual 5 ribu, akhirnya, kerjasama dengan penindustrian, diajarin, akhirnya dia bisa menciptakan produk, yang dia bisa jual 50 ribu, karena lebih menarik, benar-benar totalitas ibu memberdayakan, iya, terus, dodol, dodol kan gede ya, betawi kan, iya, dodol betawi, itu kan bagaimana kita mau saingin, sama dodol gerut, yang kecil-kecil lucu, nah, itu akhirnya diajarin, dipakaiin dodol rasa, stroberi, rasa masyarakat, jadi, bisa dibukanya kecil, jadi, dia bisa berproduksi, diminati banyak orang, kalau nggak kan, dodol yang gede gitu, siapa yang, siapa yang, beli, sekali-sekali lah yang beli, jadi, yang tradisional harus tetap ada ya, tapi, harus juga bikin yang, bisa menyanyi, apa, pangsa-pasar, agar produktivitas terus berjalan, jadi, dari mulai dodol, baju, betawi, terus, apa namanya, juga, tarian, tarian betawi, kita juga harus ini, kesanggarnya, kekurangan apa, gitu, jadi, produk-produk daerah masing-masing, ini, ibu, berkenan loh, bu, pakai begini, nggak gengsi, nggak gimana-gimana, gitu, sekarang, emang, di waktu, jamannya, bu Andi, kan, kita harus, daerah kita, kita di daerah mana, harus mempromosikan, terus bangga, benar-benar, wah, top sekali, jadi, saya pikir, cuma, di sini belum ada tenun ya, saya selalu juga, kalau saya ke daerah-daerah, saya selalu juga, melihat produk-produk tenun mereka, dan, mengasih advice lah, misalnya, jangan tenun-tenun yang berat-berat terus, orang kan bawa ke luar negerinya, berat, jadi, sekarang kan, ada tenun yang enteng-enteng, itu, dari benang-benang sutra, emang lebih mahal, tapi, itu, lebih, gampang untuk dibawa, dan lebih bagus untuk sindraman, mata, yang misalnya mau diberikan, betul, betul, ini menarik sekali perbincangannya, dan, saya juga akan bertanya, mengenai, pribadi ini Bu, mengenai keluarga, sesaat lagi, saya akan menanyakan, mengenai, Ibu Melani Lemena Suharli, bersama keluarganya, hanya di, Perempuan Parlement, Mari kita hadapi itu, narkoba, narkoba, merusak sistem sarang, pembuluh darah, dan fisik mental, emosional kita, siapapun yang menggunakannya, kecanduan, akan mulai, kapan saja, dan dimana saja, bahkan kematian, ada di depan mata kita, sangat mudah, masuk kembali, ke dalam pikiran kita, kembali lagi, dalam perempuan parlement, bersama Ibu Melani Lemena, Ibu, saat ini, saya akan bertanya, mengenai, keluarga, Ibu tadi bercerita, kesibukan Ibu, sebagai pengusaha, kemudian, dalam kawkus perempuan, di komisi 6, kunjungan kerja, kunjungan spesifik, belum, Ibu mengunjungi Dapil, meskipun Dapilnya, di Jakarta, tapi ada waktu, yang tersita, untuk keluarga, sempat ada protes, dari keluarga, waktu pertama kali, sekarang mungkin, anak saya semua, sudah nikah ya, tapi waktu, waktu itu, waktu saya pertama kali terjun, itu kan, saya tanya dulu, kepada suami saya, suami saya bilang, yaudah, pikirkan lagi aja, gimana, ini ya, karena, dia tahu, mungkin, itu udah darah dari, ayah saya, jadi suami saya juga, gak, apa namanya, gak terlalu menghalangi ya, tapi, kalau anak-anak saya, peribadi, bukannya serem, kalau politik, gitu-gitu, jadi anak saya, karena, kan gak biasa, lihat ibu, papanya politik, kalau saya, karena melihat orang tua, akhirnya diberi pengerian, nanti kalau misalnya, gak sesuai dengan hati nurani, ya kita keluar aja, jadi, gak masuk politik, langsung terikat, kayak gitu, kita berusaha untuk, seminggu sekali, ketemu, tapi, kalau misalnya, anak saya yang di Australia, kan gak mungkin, pas lebaran, nah, lebaran, kita selalu, puasa, atau lebaran, kita selalu bertemu, dan, biasanya, akhir Desember, kita bisa pergi, ramai-ramai umroh semuanya, itu bagaimana, ibu, tipsnya, jadi, mengawali karir di dunia usaha, kemudian, mendidik anak-anak ketiga, anak-anak dengan baik, sampai sekarang, semuanya bisa, berhasil dengan keluarga masing-masing, itu seperti apa, ibu, tipsnya, kalau bisa dibagi-bagi, ke perempuan-perempuan muda saat ini, ya saya pikir sih, tipsnya, mereka asal tahu, bahwa kita tuh, mau menyayangi dia, untuk kebaikannya dia juga, jadi jangan, kayaknya ini, cuma buat, saya aja, buat orang tua aja, tapi, kita harus bilang bahwa, apa namanya, kita, memberi nasihat, atau misalnya memarahi, itu untuk kepentingan di dia, nantinya, supaya dia, akhirnya menjadi orang yang berguna, saya pernah baca, ibu sampai mau belusukan, ke daerah-daerah itu, ya maksudnya, kalau itu, kalau kita gak belusukan, kita gak tahu kan, di daerah itu, apa ini, apa namanya, masalahnya itu apa, jadi ini masalahnya itu apa, ibu harus tahu, harus ke daerah itu, meskipun belusukan, kemana, kemana, ke kampung-kampung itu, kita suruh pindah, ya pindah deh, terus dia gak mau, kenapa sih, di tempatnya itu, karena udah nyaman, gitu, jadi, kadang-kadang, masalahnya itu, harus di edukasi, misalnya, terus, anaknya berapa, lima, anaknya lima, kecil gini, nah, ini kan harus di edukasi, kalau anaknya banyak, nanti kamu sanggup gak, ini, kalau kita gak sering-sering ini kan, mereka, dia pikir, ya udahlah, banyak anak banyak rejeki, gitu, tapi, giliran susah kan, mereka gak bisa ngatasi, tapi, iya, sesama masyarakat, kita harus care, kita harus, gak boleh ada yang misalnya, di daerah itu, ada yang kurang gizi, atau apa, berarti kan, sekelilingnya yang juga bertanggung jawab, kenapa gak peduli, gitu, jadi, kita harus sesama peduli, dan juga yang paling penting, zaman sekarang, kalau ada orang asyik yang masuk, itu siapa, dan dia asal dari mana, jangan langsung dibungkusin, tapi, takutnya itu kan, apa namanya, yang didikan dari paham yang radikal, atau itu menjadi, apa namanya, masukkan untuk, kalau orang, saya juga bilang, ibu-ibu, atau, yang punya cucu, atau anak, harus perhatikan, anaknya jangan sampai ada yang dia berubah, misalnya dia lagi bengong, banyak bengong, atau apa, takutnya dia bukan putus, pacar, atau, gak naik kelas, atau apa, tapi dia udah masuk, paham, jadi harus diperhatikan, anak itu, hari ke hari, jangan sampai, ibu itu, miss, gitu, jadi, hari itu, gak diperhatikan, seminggu, tau-tau anaknya udah, masuk paham, paham. Menjadi ibu bagi keluarga, dan saatnya, menjadi ibu bagi masyarakat, kemudian, ibu juga, ada biografinya, memaknai Garuda di dadaku, bahkan ada, betul, bahkan ada beberapa foto-foto ibu, pada saat muda, pada saat masih kecil, pada saat masih bersama, bayi, ada bayi malah, ini bayi, dalam genungan papa, ini, pesan apa yang ingin ibu sampaikan, dalam buku ini, kalau yang itunya ya, apa namanya, judulnya ya, kalau judulnya kan, kita udah pakai pen nih, maksudnya, setiap hari pakai ini, jadi, kita harus merasa bahwa, kita punya tangg jawab, jadi, bukan hanya, pen-pen juga, cuma keren-kerenan aja ya, tapi, memakai pen ini, harus bertangg jawab, jadi, makna, harus memaknai pen ini, bahwa kita benar-benar, menjadi wakil rakyat, dan, harus menyerap, aspirasi rakyat, dan berikan solusi, sesuai dengan demokrat ini, terus, kalau yang ada, dari mulai bayi, atau itu, saya cuman bilang bahwa, apa ya, keluarga itulah, sumber, yang paling penting, dari semuanya, karena kita susah, dan, senang, itu, nanti yang akan, peduli kan, keluarga kita, kalau kita misalnya, lagi susah, apa teman-teman, yang, yang katanya dulunya dekat, atau apa, akan membantu kita, mengetuk, kan keluarga, karena itu, kita dari kecil, emang harus menanamkan, bahwa keluarga, adalah segala-galanya, untuk kita, keluarga adalah segalanya, keluarga adalah tempat kita pulang, iya, keluarga pulang, dan, kalau kita mau buat, sesuatu yang gak bagus, kita akan mengetahkan, kasihan, keluarga kita gitu, pertanyaan yang terakhir, sebenarnya, bukan pertanyaan, tapi, apa pernyataan, dari Ibu Melani Lemena, apa masukan, apa nasihat Ibu Melani, terhadap, perempuan-perempuan Indonesia, saat ini, kalau, kita bilang, yang penting, banggalah menjadi perempuan Indonesia, bangga menjadi perempuan Indonesia, itu yang paling, itu ya, karena kita, begitu kita bangga menjadi perempuan Indonesia, kita akan ikut, melesarkan kebudayaannya, terus, cara, cara pandangnya, terus tentu, tentunya, sebagai saya, anggota, DPR dan MPR, tentunya, yang sekarang, selalu, semuanya, harus, mesosialisasikan, empat pilar MPR itu, tentunya, jangan lupakan, bahwa kita mempunyai, apa namanya, falsafah Pancasila, yang sangat, dikagumi oleh dunia luar, karena itu, selain kita bangga menjadi orang Indonesia, kita juga harus, apa namanya, mewarnai kehidupan kita, semuanya, harus sesuai dengan, apa ya, falsafah Pancasila itu, dan Bhinneka Tunggal Ika, karena saya aja, mantuk saya kan, macam-macam, satu dari Jawa, Padang, sama Osahali, jadi, tapi kan, kalau kita, mempunyai, perbedaan itu, sesuatu, bukan, apa namanya, yang, untuk diperdebatkan, atau di, apa, dipertengkarkan, tapi perbedaan itu, menjadi suatu, keindahan tersendiri, selalu memaknai Pancasila, dan memiliki nasionalisme, iya, dan, apa tadi, Bapak, Janis Lemena bilang, dalam bahasa Belanda, oh, resta-resta, resta-tenang, resta-resta, selalu tenang, dalam menghadapi sesuatu, seperti Ibu Melani, yang selalu tenang, dalam menghadapi sesuatu, dan menjadi perempuan parnemen, yang sangat, berkiprah, Anda ingin tahu AKD? Apa itu AKD? Saksikan mengenal alat kelengkapan dewan atau AKD hanya di TBR Parlemet. Putri dari Yohannes Lemena telah memberikan pelajaran dan inspirasi bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan menemui cucu dari seorang proklamator Republik Indonesia yang juga berkiprah di DPR RI. Siapakah beliau? Kita ikuti terus perempuan parlemen bersama saya, Ratna Hapsari. Kusno Sosrodi Harjo atau Soekarno, salah satu bapak pendiri bangsa yang sangat mencintai tanah tumpah darahnya, hingga harus merasakan pedihnya ruang tahanan penjajah, dan pernah menghabiskan sebagian masa hidupnya di pembuangan di Bengkulu. Sang proklamator yang sampai saat ini, semangat nasionalismenya mengisi setiap detak nadi anak bangsa. Sosok penuhi bawah dari Bungkarno diturunkan kepada sang cucu Putih Guntur Soekarno. Perempuan ayu bernama lengkap Putih Pramatana Puspa Seruni Paundriana Gari Guntur Soekarno Putri, merupakan putri dari anak pertama Bungkarno, Guntur Soekarno Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih mau menerima saya dan tim perempuan parlemen di ruangan Ibu, di sela-sela kesibukan, di komisi berapa Ibu? Saya di komisi 10. Di komisi 10? Komisi 10 jadi membidangi budayaan? Bidangan kami adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Ekonomi Kreatif, serta Perpustakaan Nasional. Serta Perpustakaan Nasional. Apa yang saat ini sedang dibahas di komisi 10, Bu, yang krusial, yang concernnya ke perempuan dan anak-anak misalnya? Ya, yang terutama adalah concernnya adalah masalah pendidikan. Karena bagaimanapun di Indonesia ini, angka buta aksara masih tinggi, terutama di kaum perempuan. Jadi, yang menjadi titik berat kami di dalam pembahasan juga bagaimana kemudian kita bisa memberdayakan perempuan lewat pendidikan, dan perempuan memiliki kesempatan untuk melalui pendidikan sampai ke tingkat jenjang perburuan tinggi. Karena perempuan itu adalah calon-calon ibu, dan ibu adalah tiang bangsa yang bisa mendidik anak-anaknya. Dalam hadis juga dikatakan bahwa perempuan adalah tiang utama dari satu negeri. Mana kalau baik perempuan, maka baiklah negeri, buruk perempuan, maka buruklah negeri. Mbak Putih, satu yang saya pikirkan sejak saya berjalan sampai ke lantai ini, sampai mau ketemu Mbak Putih itu, yang saya pertanyakan cuma satu pertanyaan utama saya. Kenapa mau terjun di dunia politik? Kenapa tertarik di dunia politik? Kalau kilas balik ya, dulu saya memang kuliah, saya lulusan dari FISIP UI. Saya ambil jurusan administrasi negara. Lalu kemudian setelah menikah, ada beberapa jeda waktu memang saya tidak aktif di dalam politik. Tapi kemudian setelah anak-anak mulai masuk balita, saya aktif di bidang sosial. Saya membantu Yayasan Fatmawati Soekarno dan Yayasan Bung Karno. Di Yayasan Fatmawati Soekarno memang menitikberatkan dalam kerja-kerja sosial di bidang pendidikan, terutama di daerah Bungkulu ya, daerah kelahiran Ibu Fatmawati Soekarno. Lalu kemudian setelah itu mungkin memang sudah pandilan jiwa, artinya saya ingin mengabdi lebih lagi. Dan saya juga melihat bahwa partai yang memang bisa memberikan satu pencerahan dan sesuai dengan keinginan saya, dengan cita-cita saya di dalam pengabdi antara bangsa dan negara adalah BDI Perjuangan. Maka kemudian waktu itu walaupun Ibu Megawati Soekarno Putri adalah tante saya, tapi beliau adalah ketua umum partai dan saya minta izin pada beliau untuk... Kok tetap minta izin? Tetap minta izin saya bahwa saya ingin bekerja, mengabdikan diri saya dalam konteks yang lebih luas, kemudian terjun di dalam politik partis. Dan kemudian waktu itu Ibu Megawati memberikan izin dan saya masuk ke dalam BDI Perjuangan. Dan itu juga tidak langsung kemudian saya langsung menjadi misalnya calc atau apa, tapi ya saya juga melalui proses. Meskipun tantenya ketua umum memang, tetap profesional. Ini secara profesional dan menjadi, kalau kader partai kan memang ada fase-fasenya yang harus dilalui. Dan akhirnya kemudian saya diberikan kesempatan dan ditugaskan oleh partai di dalam pencalekan. Dan itu juga saya bukan kemudian ongkak-ongkak kaki dan senang-senang saja. Saya kemudian ditempatkan, ditugaskan oleh partai di Dapil 10, yaitu Kabupaten Ciamis, Kuningang, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar. Dan Alhamdulillah memang saya bisa lolos di Dapil 10 Jawa Barat itu. Dan saya sudah, Alhamdulillah sudah dua periode di DPR RI ini. Alhamdulillah suatu amanah dari masyarakat yang memang dipercayakan kembali sampai dua periode. Itu apa saja yang dilakukan oleh Mbak Putih di Dapil Jawa Barat sampai Rakyat itu percaya? Untuk kesekian kalinya percaya kepada Mbak Putih? Sebenarnya kalau menurut saya sederhana saja ya, jangan berpikir yang muluk-muluk harus begini, harus begitu. Kita kembali saja kepada apa yang sudah menjadi sumpah janji kita pada saat kita dilantik sebagai anggota DPR RI. Bahwa kita harus mengutamakan dan menangkap aspirasi dari konstituen kita. Maka itu yang saya lakukan, saya langsung turun bertemu dengan masyarakat di Dapil dalam suasana yang sederhana. Tidak harus dengan seremonial seperti apa kita sebagai anggota DPR. Tapi telinga dan mata kita dan hati kita itu terbuka menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka. Jadi ya, terkadang kalau saya lagi ada kesempatan jalan ke pasar, sebenarnya namanya juga perempuan ya, sembari belanja di pasar di Dapil, ya kita menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka. Itu Mbak Putih nggak apa-apa nggak geng sih? Nggak lah, kita harus seperti itu. Memang harus istilahnya di mana kita menapakkan kaki, di mana kita berpijak, disitulah kita harus bisa mengikuti budaya dan kultur yang ada dari lingkungannya. Masuk ke rumah warga pun juga masuk ke rumah warga, kita duduk ngariung. Kalau di Sunda kan, istilahnya ngariung kita ngaliwet, ya kita ngaliwet bareng-bareng. Semua sudah tersedia, tinggal bagaimana pemerintah bersinergi dengan DPR untuk memajukan rakyatnya. Sedangkan untuk Dapil Jawa Barat sendiri, untuk memajukan rakyatnya, khususnya untuk perempuan, apa sih yang sedang diperjuangkan di Jawa Barat? Ya memang di Jawa Barat ya. Apa yang kurang gitu kemauan? Infrastruktur itu utama di Jawa Barat, gitu ya. Itu juga harus menjadi concern daripada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk di Jawa Barat. Lalu yang kedua, saya tetap menitik beratkan kepada pendidikan. Karena di Jawa Barat itu jumlah populasi perempuannya juga tinggi, angka buta aksara juga di sana masih tinggi, dan kesempatan kaum perempuan untuk mengecap pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi juga masih rendah. Maksimal mereka rata-rata? Kelulusan mereka itu rata-rata masih tingkat SMP. Kalaupun mereka bisa bekerja, mereka lebih kepada pekerja-pekerja. Karena di Jawa Barat banyak buruh migran ya, perempuan buruh migran. Banyak pekerja-pekerja yang, apa namanya, mereka bekerja di lapangan domestik, begitu. Walaupun mereka menjadi tenaga kerja, mereka juga lebih banyak bukan tenaga kerja profesional. Jadi artinya pendidikan itu menjadi satu titik yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya untuk perempuan di Jawa Barat. Dan bagaimana kemudian kita juga mengadvokasi, karena budaya atau kultur masih berkembang di sana, bagaimana perempuan itu sebenarnya tidak harus sekolah sampai tinggi. Artinya ya mungkin juga karena tuntutan dari kemiskinan, dari ekonomi, jadi mereka harus bekerja. Mungkin untuk di segmentasi menengah ke atas, mereka sudah bisa mengecap pendidikan dengan baik. Pemberdayaan perempuannya juga sudah menyeluruh. Tapi kemudian di tingkat keluarga yang masih memiliki tingkat kemiskinan, tuntutan ekonomi, dan lain sebagainya, kesadaran itu masih belum. Jadi saya memang ingin perempuan Jawa Barat khususnya bisa mengecap pendidikan, karena dengan pendidikan itulah mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lewat ekonomi, sosial. Pernah menyuarakan itu? Pernah mengaspiraskan itu kepada Menteri Pendidikan? Khususnya di Komisi 10? Ya, karena itu memang menjadi tugas saya dan tugas teman-teman juga. Kalau saya memang lebih menitikberatkan kepada situasi yang ada di edapil saya ya, untuk menyerap aspirasi itu. Dan ya itulah makanya saya katakan, menjadi kerja kita bersama ini tidak hanya kami yang di DPR, tapi juga pemerintah harus kemudian lebih concern lagi. Karena sumber daya manusia itu menjadi modal utama dalam pembangunan saya melihat seperti itu. Alam Indonesia sedemikian kayanya, alam Indonesia sedemikian indahnya, tapi kalau sumber daya manusia tidak bisa mengelola dengan baik, maka itu tidak akan ada artinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya. Seperti yang dicita-citakan oleh kakeknya Mbak Buti ya? Iya. Sumpah ada cerita-cerita enggak dari ayah, kemudian dari ibu mengenai sosok Bung Karno ini? Atau dari ibu Fat atau bagaimana? Saya ini sebenarnya lahirkan di satu tahun setelah Bung Karno meninggal. Bung Karno itu meninggalkan tahun 1970. Jadi sebenarnya saya belum pernah sekalipun bertemu dengan beliau. Kemudian di Pangku, di Gendong pun belum pernah dengan beliau. Jadi memang cerita-cerita tentang Bung Karno itu saya lebih banyak dapatkan satu dari keluarga ya, dari ayah saya, kemudian dari nenek saya, ibu Fatmawati. Karena saya, ibu Fatmawati kan meninggal tahun 1983. Jadi saya masih sempatlah didongengi tentang Bung Karno. Kemudian dari teman-teman seperjuangannya Bung Karno yang pada saat itu sampai, ya mungkin sekarang masih ada yang bisa saya tanyakan, masih hidup gitu. Pak Siddarto juga, dulu Pak Ruslan Abdul Gami itu juga sempat jadi mentor saya. Kemudian dari buku, dari buku-buku yang saya baca. Jadi itu sebenarnya memperkaya khasanah pengetahuan saya tentang perjuangan rakyat saya. Ya kalau dari ibu Fatmawati justru ceritanya lebih humanis ya, lebih kepada sosok Bung Karno sebagai, bukan sebagai seorang proklamator. Suami atau ayah pasti. Tapi lebih kepada ayah, bagaimana Bung Karno dalam kesehariannya, bahwa Bung Karno itu suka sekali makanan-makanan tradisional, suka sayur lodeh, suka tempe bacem, gitu. Makanan-makanannya juga kalau di istana, kata ibu, nenek saya panggilnya embu ya. Kata embu juga nggak macem-macem, telur ceplok, seperti itu. Oh memang sederhana ya? Sangat sederhana sekali, gitu. Tapi ibu suka dengan mata berbinar-binar, kadang suka bercita, tapi yang kamu itu sangat perlintik. Ketika kalau sudah pakai minyak wangi dari kejauhan aja sudah tercium, oh ini Bung Karno mau datang, gitu. Karena memang penampilan buat Bung Karno, penampilan itu menunjukkan harga diri dan derajat sebagai satu bangsa. Walaupun kita bangsa yang baru merdeka, Bung Karno selalu mengatakan, penampilan saya ini menunjukkan bahwa inilah Indonesia, gitu. Kita punya harga diri, kita punya, apa namanya, derajat yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain, gitu. Jadi, kopia, jas, dengan lambang-lambang kebesaran itu bukan sosoan beliau ingin mengalahkan, tetapi itu menunjukkan sebagai seorang Presiden Kepala Negara, ini loh Indonesia yang saya tampilkan dalam, apa, baju, apa, penampilan saya. Dan sampai sekarang masih banyak yang menirukan gayanya Bung Karno itu. Satu sebenarnya yang saya juga sering sampaikan kepada generasi muda, pada saat saya turun di dapil, di lapangan, atau saya mendapatkan kesempatan untuk keminar, dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa Bung Karno bukan saja sebagai Presiden pertama Indonesia, bukan saja sebagai proklamator, tapi Bung Karno itu adalah seorang ideolog. Karena bagaimanapun ideologi bangsa kita Pancasila digali oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan ini yang dilupakan, banyak pemimpin di dunia, banyak Presiden di dunia yang terkenal, tapi pemimpin dunia yang sebagai seorang ideolog, itu tidak banyak. Saya sampai diem ini, nggak bingung mau berkata-kata seperti apa, karena benar-benar dari keluarga yang sangat-sangat nasionalis dan menanamkan cinta tanah air dari awal. Sangat, saya sangat, apa, suasana itu. Makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu, gitu ya, kalau lagi ngobrol, ibu, pokoknya jangan lupa ya, kita tuh punya peran penting dalam menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme kepada anak-anak. Karena itu, saya selalu bilang, saya mengacah pada diri saya sendiri, gitu. Saya waktu kecil begitu, jadi Ibu Fatmawati itu sendiri sebagai sosok perempuan, beliau lah yang pertama kali memberikan atau mengajarkan saya si putih kecil itu untuk cerita-cerita tentang pahlawan, cerita-cerita tentang keindahan Indonesia, legenda-legenda, hikayat. Kan sekarang anak-anak muda, kan. Jadi dari awal, dari kecil tuh emang sudah mengenal. Mendongeng itu menjadi satu, satu apa ya, satu keharusan buat saya, gitu. Dan mendongeng itu menjadi dirupakan sekarang oleh Ibu Fatmawati. Iya, betul. Saya sambil punya bukunya, Ibu Fatmawati. Bung Karno, bagaimana dia sangat menghormati perempuan. Sarina ini, iya. Iya, sangat menghormati perempuan. Menghormati perempuan. Dan Sarina ini adalah mboknya loh, mbok embannya loh, maksudnya pengasuhnya waktu kecil. Bagaimana beliau menghormati perempuan dan itulah dikatakan di dalam Pancasila, ada sila yang berbicara tentang perikmanusiaan. Jadi disinilah Bung Karno berbicara tentang perikmanusiaan. Dan tidak semua orang mengetahui itu, mengetahui itu. Orang hanya awamnya bahwa Bung Karno proklamator. Selesai. Tapi Bung Karno sebagai seorang ideolog dengan pemikiran yang digali dari bumi Indonesia. Sosok yang sederhana. Dan sangat dekat ternyata dengan anak-anak. Dan sangat dekat dengan rakyatnya. Ya bahkan, nah ini yang saya tanyakan, kedekatan Bung Karno dengan rakyatnya sampai di masa akhirnya. Bagaimana Bung Karno juga sakit segala macam sampai meninggal. Tentu ada pelajaran berarti dari keluarga. Dan kenapa Mbak Putih justru malah mau terjun di dunia politik? Karena di dunia politik sendiri, Bung Karno sempat mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak sejarah mencatat itu. Tidak sejarah mencatat itu. Saya sih berpikir bahwa kami ini dilahirkan dari kultur keluarga pejuang. Jadi apapun yang kami lakukan untuk bangsa dan negara ini adalah merupakan pengabdian. Dalam koridor apapun gitu. Ya mungkin saya punya sepupu-sepupu ada yang mengabdi di bidang lain gitu. Saya mengabdi di bidang politik. Dan pengabdian itu buat keluarga kami harus total. Artinya segala konsekuensi yang harus kita jalani ya itu menjadi bagian dari pengabdian itu. Dan ya itulah makanya trauma politik itu buat keluarga kami tidak berlaku gitu. Justru karena memang kami dilahirkan sebagai keluarga pejuang ya kami harus terus meneruskan perjuangan dan cita-cita. Utamanya dari kakek saya, Bung Karno. Selama ini pada saat sudah terjun di dunia politik, apa saja pengalaman-pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang merupakan jadi ujian tersendiri untuk Mbak Putih? Ya banyak sih. Sempat ada yang menyepelekan nggak sih? Ada, namanya juga di dalam politik ya. Politik itu kan satu detik, satu menit bisa berubah gitu. Kamu masih muda, kamu belum tahu tentang politik. Tapi buat saya, saya ingat waktu dulu pertama kali saya minta izin kepada Ibu Megawati, Bukutua Umum, beliau mengatakan bahwa, ya saya sangat menyambut baik bahwa kamu mau berjuang bersama saya, tetapi dengan segala konsekuensi yang ada, kamu harus siap dan kamu harus kuat. Jadi, apapun yang terjadi, ya kamu harus lalui itu. Kamu harus lalui itu dengan kesabaran, itu penting dalam politik sekarang itu kadang-kadang suka nggak sabar gitu loh. Kesabaran itu menjadi satu hal yang penting di dalam berpolitik sekarang. Dengan etika, itu juga menjadi penting karena politik sekarang ini menurut saya terkadang suka tidak beretika, begitu kan. Terus, dan itu yang menjadi pegangan saya. Jadi, kalau ditanya banyak nggak sih cobaannya? Banyak. Susah dan senang itu ada pasti. Tapi, kalau itu dijalani dengan sabar dan penuh dengan keikhlasan, dan tujuannya memang jelas, tidak melenceng ke kanan ke kiri, tidak dengan keinginan ke kanan ke kiri, tapi untuk bangsa dan negara, untuk membawa nama baik dari keluarga, untuk membawa ajaran-ajaran dan pemikiran dari Bung Karno. Dan tentunya juga, itu juga menjadi satu kebanggaan buat saya. Tidak hanya seorang anak saya sebagai cucu, tapi ini adalah satu motivasi buat saya. Jadi, buat saya itu semua ya, tereliminir lah gitu. Mengedepankan negara dan bangsa, kemudian bagaimana Mbak Putih membagi waktu dengan keluarga? Sempat nggak ada protes dari dua putra-putrinya? Itulah makanya. Saya selalu bilang sama mereka, mama ini bukan, mereka pandai saya mama ya, mama ini bukan seorang ibu yang superwoman gitu. Tentunya pasti ada segala kekurangan, karena memang mama terjun di dunia politik, mama sebagai anggota DPR RI, sebagai legislator, waktunya pasti akan tersita untuk keluarga. Tapi, dari awal, karena memang waktu saya berangkat sebagai politisi, masuk ke dalam dunia politik ini, kan anak-anak sebenarnya masih kecil juga kan, waktu itu mereka masih SD. Tapi, itulah saya pikir pentingnya peran keluarga. Jadi, ini semua saya buka, situasinya seperti ini. Saya melihat, saya berbicara dengan suami, suami itu sebagai teamwork saya. Jadi, keluarga itu saya buat sebagai teamwork. Itu bedanya mungkin perempuan dengan laki-laki ya. Kita harus begitu, mau tidak mau, karena bagaimanapun domestik ini mendukung karir. Sangat mendukung kemajuan karir dan keberhasilan kita sebagai seorang perempuan. Bung Karno di dalam Sarina juga mengatakan, emansipasi perempuan tidak seperti emansipasi perempuan di dunia barat, di mana-mana laki dan perempuan itu menjadi terpisah. Tapi, di sini emansipasi perempuan di Indonesia, perempuan harus mengerti kultur dan budaya Indonesia, dan laki-laki harus mendorong dan menjadi penopang daripada keberhasilan tahun perempuan. Itu Bung Karno katakan di Sarina. Lalu, saya melihat keluarga saya sebagai satu teamwork, apa yang tidak bisa saya lakukan menjadi bagian dari suami. Lalu, anak-anak juga sudah mengerti kondisinya dan dikondisikan supaya mereka juga menjadi tidak manja dan bisa tidak selalu bergantung kepada mamanya. Dan Alhamdulillah, ini semua bisa berjalan sampai sekarang. Sampai anak-anak sudah kuliah ya? Sekarang anak-anak sudah kuliah. Alhamdulillah, yang pertama perempuan itu Shandria, sudah masuk UI, baru lulus tahun ini. Lalu yang kedua, Shandria itu kelas 2 SMA. Alhamdulillah mereka mengerti, tapi saya tidak melepaskan tugas-tugas saya, tetap saja mbak. Kalau lagi begini, mau lagi rapat juga saya pasti telepon, saya pasti whatsapp lagi di mana, sudah pulang atau belum, sudah makan atau belum. Mereka juga gitu, mama aku ada tugas gitu. Pasti ada manja-manjanya pasti ada ya? Iya, pasti bisa mungkin, pasti saya juga tugas apa. Ngejak nonton gitu-gitu pasti masih ya? Oh nonton itu hobi saya. Jadi, kalau lagi ada waktu kosong, itu pasti saya ajak anak-anak suami untuk nonton. Kadang-kadang kita maraton, karena kalau sibuk, satu hari saya punya waktu yang luang, saya maraton nonton sama anak-anak sama suami. Jadi, film A, film B, film C gitu. Ya, itu salah satu... Kualitas waktu. Kualitas waktu dan kita perlu refreshing juga kan gitu. Tidak melulu kita harus berpikir tentang politik dan lain sebagainya. Itu menjadi, keluarga itu menjadi penyejuk buat saya gitu. Keluarga menjadi penyejuk. Kemudian, pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan dari seorang putih Guntur Soekarno terhadap perempuan Indonesia? Saya berharap perempuan Indonesia tidak menjadi perempuan yang kemudian melulu berada di belakang layar. Tapi perempuan Indonesia harus bisa menjadi garda terdepan di dalam pembangunan Indonesia. Harus terberdayakan, harus memiliki ruang yang luas dalam segala lini. Karena ujung tombak dari generasi muda, keberhasilan generasi muda di Indonesia ini ada di tangan kita, kaum perempuan Indonesia. Perempuan menjadi garda terdepan pembangunan, bersinergi bersama pria untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Sesuai yang dikatakan oleh Bunga Bunga Bunga. Dalam Sarina? Dalam Sarina. Dan figur seorang Ibu Fatmawati yang keibuan? Seorang yang keibuan, sangat tulus, jujur apa adanya, dan sangat sederhana. Tetapi memiliki rasa patriotisme yang sangat tinggi. Memiliki rasa patriotisme yang sangat tinggi, diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia saat ini. Betul, saya setuju. Saya Ratna Alcari dan Ibu Putih Guntur Soekarno. Sampai jumpa dalam perempuan parlomena selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.